Terima kasih. Iya, benar. Udah lapar ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu, namo buddhaya. Baik, masih bersama saya, Ardana Gumai, di acara Ngobrol Bareng. Bok Rina. Bok Rine. Bok Rine. Bok Rine, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Hari ini kelihatan cantik, mudah, berseri, fresh. Rahasianya apa? Rahasianya yang paling penting, berpikir positif. Menjauhkan hal-hal negatif dari kehidupan kita. Setuju, dan benar banget. Setuju itu kan begini. Setuju, selapan, sembilan, sepuluh. Itu buat Rine. Rine, ini enak banget nih kayaknya. Ya, aku sambil makannya boleh ya. Ya, cerit banget nih. Iya, kita sambil makan dan minum nih. Kita ngobrol bareng dan ngobrol santai. Iya. Hmm. Ini jus gendongnya enak banget. Rine, aku mau nanya ya. Kenapa sih kok seorang Rina Rostanti Arifin? Oke. Mbak Rina ataupun Borina Rostanti Arifin maunya terjun ke dunia politik. Kenapa itu? Alasannya apa? Sejujurnya ya, dulu saya tidak tertarik ke dunia politik. Amat sekali. Pertama ketika filpren, disitu mulai muncul rasa, katakan, bangsa amat ya. Atau saya harus berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Kalau kita hanya jadi penonton, kita tidak bisa menyuarakan apa yang ada di hati dan pikiran kita, aspirasi kita. Yang ada jadi pusing sendiri, buntu sendiri, kan. Jadinya, gimana gitu ya? Jadi penyaluran aspirasi yang pertama kan ya. Karena kalau kita diam aja, ya kita juga nothing ya. Tidak ada artinya. Memang memberikan sumbangan, aspirasi maupun tindakan ataupun action ke negara ini jauh lebih baik. Daripada menjadi penonton atau pengaman. Benar, aku setuju banget. Karena ibarat kata, seorang pemain bola itu bisa mengubah dunia, mengubah hidupnya. Tetapi seorang komentator tidak bisa mengubah hidupnya dan tidak bisa mengubah dunia. Jadi menjadi striker ataupun penyerang, ataupun menjadi pahlawan katakanlah ya, itu menjadi lebih baik. Daripada kita, ya. Betul, betul. Kenapa kok mau repot-repot ngurusin urusan banyak orang nih? Karena yang diurusin tuh nggak satu-dua orang. Empat kecamatan ya? Empat kecamatan, 23 kelurahan. Dapilnya Pasarbo, Ciracas, Cipayung, Kampung Makassar. Total dari keempat kecamatan ini ada 23 kelurahan. Wow, 23 kelurahan. Program kerjanya, Pak Rina, ini apa sih? Sebetulnya sih secara umumnya saya berniat atau mempunyai program untuk mengawal janji gubernur. Tetapi yang lebih saya tekankan itu adalah di kemandirian ekonomi, dari sektor ekonomi. Lalu perlindungan terhadap anak dan perempuan, lalu penciptaan lapangan pekerjaan, gitu kan. Kesehatan mungkin. Lalu jaminan kesehatan, kalau saya harus mengucapkan KJP Plus atau misalkan KPC, itu mungkin banyak orang lain yang sudah memberikan janji itu, gitu kan. Porina, sekarang apa sih perbedaannya Porina dengan caleg-caleg sebelumnya? Oke, itu satu. Yang kedua, kenapa orang-orang yang ada di Dapil 6, Porina nomor 6 juga ya, harus memilih Porina. Nah, apa nih perbedaannya, apa istimewanya Porina? Saya jawab ya. Ya. Mungkin, calon, eh maaf, 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 incumbent. Incumbensya sekarang, mungkin belum maksimal. Oke. Maksimal, nah itu tadi perbedaannya dengan saya, insya Allah, insya Allah saya berusaha amanah. Saya akan amanah lah, berusaha untuk amanah, tetap amanah. Seperti ada mungkin hal-hal yang belum tercapai, atau ada hal-hal yang masalah-masalah timbul, masalah-masalah yang baru, yang timbul gitu ya. Seperti apa masalah yang baru ini? Ya itu tadi, banyaknya PHK. Oh PHK? Oke, pemutusan hubungan kerja ya. Lalu, karena gini, saya perhatikan ya, semakin ke sini, itu Lalu, lapangan pekerja semakin sempit, dan banyak pemutusan hubungan kerja sepihak, banyak sekali. Itu menjadi konsentrasi Porina saat ini? Betul. Oh, oke. Juga, satu hal yang menurut saya sangat penting ya, yang ini menyangkut masa depan anak bangsa, pelecehan seksual. Oke. Pelecehan seksual. Saya sebagai seorang ibu, dari empat orang anak, jadi ketika mendengar ada seorang anak diperlakuan tidak adil, atau dibuang orang tuanya, atau mendapatkan perlakuan tidak baik, ya, pelecehan seperti itu, atau bahkan ada anak yang ditampar sama bapaknya. Aduh, saya. Ya, saya lihat di sosial juga banyak orang. Ini rasanya. Di hajar, diinjam, bahkan ya. Betul. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau untuk anak-anak terlantar, bagaimana nih, bahwa Porina mengatasi mereka? Nah, sekarang ini saya lihat nih, sebenarnya sudah ada larangan yang namanya pengemis atau gepeng ya? Gepeng, iya. Oke, untuk gepeng ataupun pengemis dan anak-anak terlantar, itu kan memang dikeliara oleh negara. Kepeng, iya. Ya, sudah, tapi belum maksimal. Nah, kalau ada di daerah ataupun di dapilnya Porina nih, banyak nih yang seperti itu. Kira-kira memberikan solusinya itu seperti apa untuk mereka? Terkadang, untuk menegakkan suatu peraturan, itu harus tegas, harus tega, gitu kan. Harus tega. Harus tega. Tetapi saya rasa itu bisa dilakukan dengan cara-cara manusiawi. Dengan cara merayu atau menunggu si anak itu ke pinggir jalan dulu, gitu kan. Iya, namanya juga anak kecil ya? Iya. Perlu ya namanya ajarkan dengan baik. Tidak usah kasar, karena apapun bentuk kekasaran, entah itu verbal ataupun sikap ya, tindakan, itu berbekas. Pasmi. Jiwa. Apalagi anak kecil? Betul. Benar. Itu mengotori masa depan mereka. Iya. Nanti, ketika mereka dewasa, mereka akan melakukan kekerasan dan kekasaran yang sama. Kesalahan yang sama, karena mereka merekam, apa yang mereka rasakan, itu yang akan mereka lakukan nanti, seperti duplikasi. Oke, apalagi mereka, kalau anak-anak jalanan, itu kan mereka memang tidak ada bimbingan orang tua. Betul, betul. Bimbingan orang tua juga kalau melihat anak-anak yang ada di jalanan itu, apalagi kalau mereka adalah seorang pengemis ya, Atau pengepeng, mereka diajarkan untuk melakukan hal yang sama dengan orang tua-nya. Betul, betul. Benar sekali. Oke, berarti nanti tindakan po' Rina nih, terhadap mereka-mereka itu, akan memberikan solusi apa? Ya, itu tadi. Maksud saya, kembali saya ulangi lagi ya, tekan lagi. Lakukan pendekatan persuasi. Oke, itu kalau untuk mengambil mereka. Mengambil mereka di jalanan. Yang saya maksud adalah, ketika sudah mengambil mereka, tindakan apa, atau follow up-nya akan dikemanakan mereka. Dimasukkan ke pantai sosial. Oke, kalau pantai sosial, itu kan, oke, pantai sosial dan pantai anak, bukannya itu sudah berjalan. Sudah berjalan, kan kurang maksimal. Kurang maksimal, oh berarti perbedaannya, po' Rina ini ingin memaksimalkan anak-anak ataupun pengemis, orang-orang terlantar itu ke pantai sosial, kemudian di sana akan diberikan pelatihan yang lebih, dan controlling tentunya ya. Terutama pendidikan agama ya, harus diterapkan sejak begini. Lalu, kenalkan mereka dengan rasa kasih sayang, karena itu kan memperhalus. Sense of, ya, gitu, karena mereka sudah terlalu garang, sudah terlalu, apa ya, liar, gitu ya. Kalau bisa, itu sudah di asal terus, sudah tajam, gitu ya, sudah tinggal set, ke orang lain, nah, tumpulkan. Tumpulkan. Dengan kasih sayang. Oke, kasih sayang bisa merubah segalanya. Betul. Terus gini ya, po' Rina ini punya background pendidikan politik mungkin dari sekolah, ataupun punya pengalaman berpolitik maksudnya? Saya sendiri sebetulnya lulusan fakultas hukum. Oke, wah berarti mengalami tentang hukum ya. Dari fakultas hukum, ya itu tadi, ketika pilpres itu mulai bergejolak juga saya. Pilpres saat ini? 2014. 2014, tapi waktu itu tidak mencalonkan? Belum. Belum, saya belum masuk ke pilihan, belum terpikir untuk masuk ke ranah politik. Oke, oke. Nah, ketika 2015 ada kesempatan untuk bergabung di salah satu partai politik. Partai apa yang diambil? Gerindra. 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 Kenapa sih harus Gerindra? Ya, kenapa harus Gerindra? Dan kenapa mendukung pencalonan Bapak Prabowo Subianto? Masih ada yang lain? Saya dari Jawa itu gak suka berpartai. Oke. Karena saya tidak melihat adanya pemimpin dari partai-partai itu yang menjadi panutan. Yang bisa saya jadikan panutan ya. Iya, iya. Masih pun di kepala saya penuh dengan fitnah-fitnah tentang beliau. Oke. Lalu kemudian Pilpres 2014, itu awalnya saya melihat kebesaran jiwa beliau. Oke. Gitu. Di situ saya lihat seperti semua ditampakkan. Oke. Ada yang terjolini, ada yang dicurangi, dan lain sebagainya lah. Oke. Semuanya nampak di situ. Dan beliau datang ya ketika pelantikan ya? Ketika beliau masih berusaha, sebetulnya yang saya lihat, itu bukan bentuk tidak menerima kekelahan. Bukan. Iya. Bukan. Tetapi tak-tak-tak-tak sudah jelas. Nah, tetapi setelah beliau melakukan apa namanya upaya semaksimal mungkin ya. Dan semua kembali Allah sudah menentukan seperti itu. Beliau menerima. Iya. Gitu kan. Segala sesuatu kan memang harus begitu. Legowo ya? Ya, begitu kita berusaha lu semaksimal mungkin ketika sisanya biar Allah yang menentukan gitu kan. Siap. Nah, ketika oke demikian adanya, beri baru legowo. Iya. Bahkan memberi ucapan selamat dan hadir pada pelantikan. Pelantikan ya. Dari situ saya banyak belajar. Saya banyak belajar bahwa manusia yang hebat itu bukan manusia yang... Atau manusia yang selalu menjadi nomor satu ya. Atau ini apa, kemarah. Kemarah. Oke. Harus melampiasa luas atau tidak. Tapi orang yang mampu menahan emosinya dan egonya. Iya. Tadi bicara masalah kenapa partai Gerindra yang dipelih. Kemudian juga kenapa mendukung capres Bapak Prabowo Subianto. Dan yang kedua, si ganteng nih. Abang saya, katanya sih kembaran saya mirip-mirip. Kenapa juga mendukung untuk pencalonan Wakil Presiden Abang Sandiaga Uno. Iya, Abang Sandiaga Uno. Kenapa? Menurut saya, mereka berdua ini pasangan yang cocok. Iya, the right combination gitu ya. Betul-betul pasangan yang saling melengkapi ya. Saya lihat Pak Prabowo dengan kebapaannya gitu ya, memberikan contoh yang baik ya. Sementara Sandi, dari sisi entrepreneurship-nya, jiwa mudanya. Leadership juga. Terus millennial, kedua-duanya punya jiwa leadership yang kuat. Iya. Gitu. Nah itulah. Saya sangat bangga gitu ya. Berdua sosok ini. Betul, betul. Karena keduanya ini adalah pemimpin yang mandiri. Mandiri secara ekonomi. Kenapa saya satukan ekonomi? Ketika seorang mandiri secara ekonomi, terutama pemimpin ya, itu dia tidak bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Dia tidak takut dengan pihak lain. Misalkan gini, saya memimpin satu organisasi, tapi saya tergantung kepada... Si A, katakanlah pemimpinnya. Pada Ardana, yang notabene Ardana ini mempunyai... Power. Power atau apa ya? Kekuatan finansial. Nah, finansial yang besar. Otomatis saya takut dong. Saya setir ya. Nah, saya takut. Jadi ketika saya memimpin keluarga saya, saya merasa, aduh kalau saya menyingurkan perasaan Ardana, nanti saya tidak dapat pasukan lagi. Nah itu. Jadi tidak ada kemerdekaan. Ketergantungan. Tuh, jadi yang ditakutkan adalah manusia. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus yang bebas dari rasa takut. Seorang pemimpin harus yang punya kemandirian secara ekonomi. Secara finansial. Menurut saya, ya itu tadi pemimpin itu harus punya kemandirian secara finansial. Karena dia tidak bisa disetir oleh orang lain. Oleh siapapun. Jadi dia akan mati-matian melindungi keluarganya. Dalam hal ini rakyat yang dilindunginya gitu kan. Yang dirangkunnya gitu. Karena takut oleh si, ah saya enggak ke bagian ini. Sebagai sponsor. Sponsor. Betul, sponsor rakyat saya perbankan. Oduh rupa banget deh. Merubah kan banyak pihak ya. Hak-hak yang terjolimi. Benar sekali. Karena kita harus kerja setoran dong untuk nutupin saya ke adana kan. Sampai anak saya mungkin, udah kamu udah sekolah deh. Mama punya utang banyak nih ke omar dana. Karena kan seperti itu analoginya. Tuntutan moral berarti ya. Benar sekali. Jadi enggak ada sebagai utang budi ataupun juga tuntutan moral yang harus dikembalikan. Kalau kita merasa dan ataupun berada di posisi kuat secara ekonomi. Mapan lah ya. Tentu, harus mapan lah. Oke, untuk menjadi seorang pemimpin memang enggak gampang. Karena memang godaannya banyak. Tapi kalau godaan yang paling berat adalah ketika ditawarkan sejumlah materi ya. Betul. Tapi kalau kita materinya tercukupi atau berlebih, godaan itu insya Allah lah jauh dari diri kita. Bahkan bisa membantu. Oke. Membantu rakyat. Benar. Contoh tadi BLT. Atau Ferdit Rumal. Karena gini, ini sekedar info ya. Yang sudah berjalan, Pak Prabowo itu membangun sekolah di Timur Timur loh. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan timur. Itu dengan biaya pribadi? Pribadi. Oke. Bukan karena jabatan ini kemudian membangun di daerah sana. Beliau pada saat itu belum terjun ke politik kan. Oke. Masih di militer. Oke. Sudah lama ya? Sudah lama. Oke. Gitu. Yang menceritakan itu sendiri ke saya adalah warga X Timur Timur. Oke. Tentang keberadaan sekolah itu ya. Betul. Bagaimana tipranya Pak Prabowo di Timur Timur. Bahkan beliau bilang warga Timur Timur itu sebetulnya berutang budi Pak Prabowo. Oke. Begitupun diri yang jaya. Langkahnya kok bisa? Itu tadi ya. Ada kecurahan-kecurahan. Nah itulah ada hal yang tidak masuk akal. Padahal biasa beliau di provinsi yang terujung itu banyak sekali. Besar sekali. Tanpa peliputan media, tanpa di-blow up. Betul-betul tulus. Tidak ada terkesan ria ya? Tidak. Sama sekali juga. Oke. Luar biasa sekali ya pendapat dan juga yang disampaikan oleh Porina ini. Dan saya salut banget. Ternyata mempunyai pengetahuan di bidang politik juga gak sedikit. Ternyata banyak yang diketahui. Oke Porina, aku sangat mendukung dan terus maju dan bisa menjadikan pemimpin yang amanah. Amin. Dan juga disukai oleh banyak orang di Dapil. Dan semoga menang. Amin. Amin. Saya juga akan berdoa. Amin. Bismillah. Oke, akhirnya saya Ardana Gumay. Harus pamit undur dari hadapan kalian semua. Dan jangan lupa terus saksikan acara saya Ngobrol Bareng. Porina. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Sampai kita mau sukses buat Porina. Dan semoga menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih.